Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi dengan Cahandalan ya Pada kesempatan kali ini Cahandalan mau berbagi Tentang cara ya Ini cara mengakali Sentral Kopling Sentral kopling ini miliknya Toyota HT guys Toyota Dina 130 HT Nah Ini rumahnya Sentral kopling ini ya Bawaan Original dari Dina Atau 130 HT ini ya Ini moniumnya Jadi rumahnya Gampang sekali kemakan Sama kaliper Kaliper koplingnya Maka untuk mengakalinya Kita ganti dengan Dan miliknya Sentral kopling Daripada Badak Badak itu Kalau di seluruh Umpung Yang Pendahulunya Yaitu 115 PS Ini Karena apa Karena kita akali Dengan mengganti Dengan miliknya Badak Atau Umpung Ini Bahannya jelas beda Bisa kita bandingkan Kalau ini Badak Kalau yang itu Terlalu putih Banyak moniumnya Jadi ini Jadi ini Lebih awet Yang milik Badak 115 PS Atau Kalo di selumpung Ini Mengakalinya Begitu tadi Untuk mengakali Toyota Dina 130 HT ini Yang Sentral kopling Sering Aus Karena Bahan Dasarnya Monium Maka Kita Blandrek Atau kita Ganti dengan Miliknya Badak Miliknya Ompung 115 PS Kalau di sel juga Ini lebih awet Karena Baja Terbuat dari Baja Demikian sedikit share Tentang Pengakalan Atau Pembantrean Sentral kopling Milik Dina Dibantrek Atau diganti Dengan miriknya Bada Atau Kalau di selumpung Cap badak Bada Pasti tangguh Kuat Semoga sedikit share ini Bermanfaat Salam sukses Youtuber Lover Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Bermuda